Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kali ini kita akan mempelajari materi terkait modifikasi makanan khas daerah Nah disini nanti akan saya berikan contoh-contoh bentuk dari modifikasi makanan khas daerah kita Nah Indonesia kaya sekali akan ragam makanan khas daerahnya Jumlahnya sangat beragam rasanya juga sangat beragam Nah meskipun demikian seiring berjalannya waktu banyak orang memelakukan modifikasi makanan khas daerah Agar makanan-makanan khas daerah tersebut dapat diterima oleh segmen-segmen pasar tertentu Nah disini adalah saya sampaikan contoh-contoh bentuk dari modifikasi makanan khas daerah dari bahan nabati dan hewani Nah bagaimana sih cara melakukan modifikasi makanan khas daerah Nah modifikasi makanan khas daerah itu diantaranya dilakukan dengan melakukan modifikasi rasanya Dengan memberikan variasi rasa Ada juga yang dilakukan modifikasi itu untuk memperpanjang usia produk Sebagaimana kalian ketahui makanan khas daerah Indonesia itu banyak sekali jenisnya Yang usianya itu tidak bisa tahan lama Maksudnya yang masa simpannya itu tidak tahan lama Kemudian modifikasi cara pengolahannya Nah disini dilakukan modifikasi pada cara pengolahannya Modifikasi yang lain yaitu dengan melakukan variasi bentuk Dengan memberikan variasi bentuk Kemudian dengan melakukan modifikasi pada kemasannya Dan yang terakhir adalah melakukan modifikasi bahan baku Nah tentunya dalam melakukan modifikasi makanan khas daerah ini Tidak bisa serta-merta sesuka hati kita Kita melakukan modifikasi makanan khas daerah Tentunya harus didasarkan pada latar belakang Mengapa kita harus melakukan modifikasi makanan khas daerah tersebut Harus ada dasar yang kuat Apakah karena faktor bahan baku yang terbatas Atau faktor usia produk yang susah tahan lama Atau faktor karena kita mengarah untuk segmen pasar tertentu Yang menyukai jenis-jenis tertentu Jadi sekali lagi kalian harus pertimbangkan pula Bagaimana cara melakukan modifikasi makanan khas daerah Agar dapat diterima oleh segmen pasar yang kalian tuju Nah disini saya berikan contoh modifikasi makanan khas daerah Yang dilakukan dengan memberikan variasi pada rasa Nah disini contohnya adalah telur asin Yang dulunya kita hanya menjumpai telur asin yang biasa saja Telur bebek yang diasinkan Nah sekarang sudah mulai ada beberapa variasi rasa Yaitu telur asin pedas dan telur asin pindang Di punggungin pindang Jadi tujuannya adalah agar konsumen mungkin tidak bosan Dengan variasi telur asin yang hanya itu-itu saja Contoh berikutnya adalah variasi rasa pada bakpia Dahulu kalian mungkin hanya jumpai bakpia itu hanya terbuat dari kacang hijau Atau rasa kacang hijau saja Namun seiring dengan perkembangan waktu Berkembangnya zaman dan banyaknya pesaing usaha bakpia Maka banyak pengusaha melakukan berbagai variasi rasa pada bakpia Agar dapat dinikmati oleh pelanggan Yang menginginkan rasa bakpia yang tidak hanya rasa kacang hijau saja Nah disini ada beberapa contoh variasi rasa bakpia Yaitu ada rasa keju, coklat, green tea, durian, tiramisu, kopi, dan lain sebagainya Nah contoh modifikasi berikutnya adalah Dapat dilakukan dengan melakukan modifikasi makanan khas daerah Dengan kita rubah bentuk dasarnya Nah contohnya disini adalah bergerendang Disini bergerendang Jadi biasanya ini bergerendang ini dilakukan Dilakukan modifikasi bergerendang Ini agar dapat menjangkau segmen pasar kalangan remaja Karena biasanya kalangan remaja untuk makan rendang itu agak kurang suka Tapi dengan dibuat berger seperti ini Diharapkan dapat lebih menarik segmen pasar remaja Kemudian ada cendol puding Nah biasanya es dawat Yang biasanya hanya kita minum Dengan dibuat tampilan puding seperti ini Diharapkan lebih menarik Minat orang yang akan membelinya Kemudian ini juga ada sushi teri balado Jadi yang teri balado biasanya hanya dimakan untuk lau Ini ditampilkan atau dimodifikasi Bentuknya menjadi sushi Kemudian ada tak lepon Klepon yang biasanya hanya kita makan Disajikan dengan piring saji Atau disajikan dengan menggunakan daun pisang biasa Itu sekarang divariasi bentuknya Dirubah bentuknya menjadi tarp seperti ini Dan dapat terlihat lebih modern Nah contoh berikutnya Itu adalah modifikasi yang dilakukan Untuk memperpanjang usia produk tersebut Jadi kalian tahu bahwa produk makanan Indonesia Makan khas daerah Indonesia Baik bahan panganan batu maupun hewani Itu banyak sekali yang tidak tahan lama Karena biasanya memang makanan khas daerah itu Terbuat dari bahan-bahan alami Yang biasanya langsung dinikmati Jarang yang misalnya makanan tersebut bisa tahan lama Nah disini bisa juga dilakukan modifikasi Agar makanan khas daerah tersebut dapat mempunyai Masa simpan yang lebih lama Ini sebagai contoh disini Saya contohkan adalah penambahan asam citrat pada manisan buah Agar lebih tahan lama Sehingga produk manisan ini dapat dijadikan produk oleh-oleh Kalian bisa lihat manisan-manisan seperti ini Banyak dijual di daerah Jawa Barat Nah modifikasi berikutnya Itu dapat dilakukan untuk melakukan modifikasi kemasan Jadi kemasan dibuat atau dirubah Semenarik mungkin agar lebih menarik konsumen Walaupun mungkin isinya sama Tapi dengan membuat kemasan yang lebih menarik Itu diharapkan dapat bersaing dengan banyaknya pesaing Sehingga lebih menarik minat konsumen Nah ini contohnya adalah pada produk bakia Kalian tahu yang dahulunya hanya kardus biasa seperti ini Sekarang sudah dibuat bentuk-bentuk kemasan yang jauh lebih menarik Atau lebih kekinian Nah begitu juga dengan jamu gendong Biasanya dulu hanya dijajakan orang dengan digendong keliling Atau menggunakan sepeda Sekarang sudah banyak dijual produk-produk jamu Itu dengan kemasan yang lebih kekenian Yang lebih menarik konsumen Sehingga lebih dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat Nah baiklah saya lanjutkan kembali Namun sebelum saya lanjutkan kembali Saya mohon bantuan untuk kalian Buat yang belum subscribe channel youtube saya Mohon bantuan dukungannya untuk subscribe channel youtube saya Dan sekarang saya lanjutkan kembali Terkait modifikasi cara pengolahannya Nah disini saya berikan beberapa contoh Cara pengolahan yang berbeda dari Cara pengolahan makanan khas daerah yang aslinya Nah sekarang contohnya adalah dadih Dadih itu merupakan minuman fermentasi Dari susu kerbau Khas dari Minangkabo Itu dimodifikasi agar proses pengolahannya menjadi lebih higienis Jadi cara pengolahannya di Proses pengolahannya di Rubah Kemudian Bakpia Bakpia khas ut Jakarta Itu biasanya proses pengolahannya Dilakukan dengan di oven Tapi sekarang ini banyak juga Dikembangkan beberapa jenis bakpia kukus Seperti ini gambarnya Kalian juga tahu produknya Kemudian bandeng Bandeng juga biasanya dimodifikasi pengolahannya Seperti di presto Agar durinya lebih lunak Dan karena bandeng itu kan banyak durinya ya Jadi dengan dimodifikasi dengan di presto Atau mungkin dimasak yang lain Seperti dibuat otak-otak bandeng dan sebagainya Itu diharapkan dapat lebih menarik minat konsumen Nah contoh modifikasi yang terakhir itu adalah Melakukan modifikasi makanan khas daerah dengan melakukan modifikasi pada bahan bakunya Ini sebagai contoh itu adalah pempek Biasanya ikan pempek Biasanya pempek itu menggunakan bahan baku ikan tengiri atau ikan gambus Nah disini kita nanti bisa melakukan modifikasi dengan menggunakan jenis ikan lain Seperti ikan lele mungkin Mengapa? Karena mungkin di daerah kita itu sulit sekali didapatkan ikan tengiri atau ikan gabus Atau kalaupun ada harganya sangat mahal Sehingga jika kita ingin membuatnya mungkin dimodifikasi dengan mengganti bahan bakunya Kemudian kita juga bisa mengganti ikan tengiri dengan nasi Tapi ini biasa disebut sebagai pempek dus Jadi kita ganti ikan tengiri dengan nasi Nah itu tadi beberapa contoh Contoh-contoh cara melakukan modifikasi makanan khas daerah Tentunya sekali lagi kembali lagi perlu hati-hati dalam melakukan modifikasi makanan khas daerah Jangan sampai makanan khas daerah yang kita modifikasi itu menjadi produk gagal Artinya menjadi produk yang justru tidak disukai atau tidak diinginkan oleh segmen pasar yang kita tuju Jadi diharapkan dengan modifikasi makanan khas daerah ini Nantinya dapat menambah nilai jual dari makanan khas daerah tersebut Dan juga dapat membantu melestarikan makanan khas daerah Agar nantinya ke depan anak cucu kita masih tetap bisa menikmati makanan khas daerah Indonesia Yang jumlahnya dan variasinya sangat banyak Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih banyak Tetap semangat belajar Jangan lupa terapkan protokol kesehatan yang baik di rumah Agar pandemi segera berlalu Jangan lupa yang belum subscribe channel ini Saya mohon dukungannya untuk like and subscribe channel youtube ini Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton